Halo, Assalamualaikum, welcome back to my channel EchaTour Oke teman-teman semuanya, untuk hari ini aku pengen share nih sama kalian 4 cara untuk mengatasi rasa malas dalam bekerja ataupun dalam berbisnis nih ya jadi buat kalian yang suka ngalamin rasa malas-malas nih ya kalian pokoknya wajib banget nyimak video ini sampai habis ya Oke sebelum kita lanjut ke video hari ini teman-teman ya ke materi utama kita hari ini jadi kemarin tuh sempet banyak banget yang nulis di kolom komentar pada nanya-nanya gitu ya Kak kalau misalkan kita pengen jualan pulsa emang kayak gimana sih Kak caranya? jadi teman-teman kalian tinggal nyari aja agen pulsa nih teman-teman ya atau tinggal install aja aplikasi-aplikasi yang menyediakan jasa untuk jualan pulsa tapi kalau aku pribadi sih ya jujur aku rekomendasiin banget buat kalian pake Blaspay oke first aku bakal ngasih tau dulu sama kalian apa sih sebenernya Blaspay ini jadi Blaspay ini tuh adalah aplikasi penjualan pulsa paket data, voucher game, dan PPOB cara daftarnya super gampang banget kan tinggal install aja di playstore kalian dan ini tuh daftarnya gratis tanpa dipungut biaya sepeserpun selain di playstore kalian kalian juga bisa banget cek di websitenya dia di blaspay.com nanti untuk linknya bakal aku cantumin lengkap banget di description box aku kenapa aku ngerekomendasiin banget buat kalian pake Blaspay kalo misalkan kalian pengen jualan pulsa karena jujur nih teman-teman ya menurut aku pribadi setelah aku cek aku bandingin dengan aplikasi-aplikasi lain menurut aku ini yang paling worth it banget gitu loh ya yang pertama daftarnya dia tuh gratis sebenernya kalian gak dipungut biaya sama sekali terus produknya dia tuh juga lumayan lengkap banget transaksinya dia super duper cepet ada layanan CS nya juga disini jadi kalo misalkan kalian bingung nih ya atau mungkin ada kendala tentang transaksi atau ada banyak banget yang pengen ditanyain bisa silahkan langsung klik aja di menu bantuannya dia nah selain itu jalur depositnya dia tuh juga super lengkap banget jadi kalian tuh bisa banget deposit by Curious by Indomart juga bisa by Alphamat juga bisa dan kalo misalkan kalian pengen deposit lewat bank itu juga bisa banget karena hampir semua bank bisa banget yang sekarang ini lagi bestseller banget di Blaspay itu adalah pulsa transfer nih teman-teman ya karena harganya super duper murah abis sih kalo menurut aku jadi banyak banget pilihan nominalnya disitu misalnya nih kita pengen transfer pulsa sebesar 100 ribu jadi kita cukup bayar sekitar 92 ribu doang gila murah banget gak sih dengan uang 92 ribu kita sudah bisa ngedapetin pulsa atau transfer pulsa sebanyak 100 ribu ini menurut aku super worth it banget nanti silahkan kalian cek-cek aja nominal-nominal lainnya nih teman-teman ya oke teman-teman langsung aja nih ya silahkan kalian langsung install aja aplikasinya Blaspay yang ada di playstore kalian untuk linknya udah aku cantumin lengkap banget di description box aku nanti kalian ulik-ulik sendiri aja ada menu-menu keren apa lagi yang ada disana langsung aja nih teman-teman ya terutama buat yang kemarin-kemarin nanya gimana caranya jualan pulsa memang sekarang semudah ini jualan pulsa dan sebagainya nanti pokoknya tinggal klik aja dari dashboard aku oke oke sekarang kita balik lagi ke topik utama kita hari ini 4 cara mengatasi rasa malas dalam bekerja atau dalam berbisnis rasa malas memang nih teman-teman ya rasa malas ini pernah dialami oleh semua orang aku yakin banget serajin-rajinnya orang rajin pasti dia pernah berada di satu titik yang namanya malas bahkan nih ya aku sendiri tuh pernah ngalamin ini bukan pernah lagi tapi juga sering mengalamin yang namanya rasa malas tapi tapi nih ya sebenarnya tergantung bagaimana kita menyikapi rasa malas ini kalau rasa malas yang kita punya dengan rasa rajin yang kita punya itu 1 banding 10 alias nih ya dalam satu bulan bekerja misal sekali aja atau sehari aja kita malas itu masih terbilang sangat wajar sekali mungkin kita butuh istirahat, mungkin kita lelah, mungkin kita butuh healing nih teman-teman ya butuh hiburan gitu kan ya yang gak wajar adalah apabila takaran malas kita lebih besar daripada takaran rajinnya jadi lebih sering malas, lebih sering ngantuk, lebih sering resah, lebih serang malas banget pokoknya gitu teman-teman ya kalian jangan khawatir buat yang mungkin kalian sekarang ini seperti itu ya hari-harinya tuh rasanya malas aja bahwa ngapa-ngapain pokoknya ngerasa gak nyaman gitu teman-teman ya aku hari ini bakal ngasih 4 tips gitu sama kalian berdasarkan pengalaman aku pribadi yang mungkin bisa banget kalian coba mulai dari sekarang oke untuk tips yang pertama adalah mandi pagi dan berdandan mungkin tips ini terdengar cukup aneh kali ya di tengah kalian ya tapi ini beneran fakta, jadi habis mandi kita bakal merasa tubuh kita tuh ngerasa lebih fresh banget terus kalau misalkan habis dandan kita pasti jauh lebih bersemangat untuk memulai hari yang baru dan ini beneran aku alamin sendiri nih teman-teman ya aku biasanya kalau misalkan habis mandi, mandi pagi terus berdandan itu aku bakal lebih semangat banget lebih pokoknya lebih happy, lebih enjoy aja dalam memulai aktivitas aku atau pekerjaan aku yang baru di pagi hari itu juga kalau mandi doang tapi gak dandan biasanya sih kalau aku pribadi aku ngerasa kayak ada sesuatu yang kurang aja gitu kayak gak apa ya teman-teman ya kayak ada sesuatu yang kurang lengket gitu kan ya tapi it's okay buat kalian yang mungkin gak pernah dandan sama sekali atau jarang dandan nih teman-teman ya kayak gak masalah sih ya, yang penting kalian harus mandi pagi aja biar tubuh kalian badan kalian tuh terasa lebih fresh lebih seger banget, terus pakai baju baru nih teman-teman ya jangan pakai baju yang kemarin jadi pakai baju yang baru, baju yang bersih, baju yang rapi biar kalian bisa lebih semangat lagi untuk memulai aktivitas baru kalian next untuk tips yang kedua adalah jangan bekerja berlebihan hmm ini bener banget nih teman-teman ya kalau kalian pengen membuang rasa malas dalam keseharian kalian coba jangan terlalu berlebihan dalam bekerja nih ya karena bekerja dalam waktu yang berlebihan atau jangka waktu yang panjang itu bakal membuat kalian kehilangan semangat atau jadi males nih teman-teman ya kalian perlu menyegahkan otak dengan beristirahat siang nih misal nih ya kalian mulai bekerja jam 7 pagi terus berakhirnya jam 5 sore coba deh siang hari kalian pakai waktu itu untuk beristirahat biasanya sih kalau aku pribadi ya aku mulai kerja itu jam 7 pagi terus nanti biasanya aku akhirin jam 4 atau jam 5 sore tapi siang hari aku kasih jeda nih teman-teman ya jadi aku pakai otak aku buat beristirahat sejenak mungkin jam 12 sampai jam 1 nih aku pakai buat makan kemudian pakai buat sholat kemudian dipakai buat refreshing ya jalan-jalan deh ya ngeliat pemandangan atau ngeliat apa di luar rumah gitu kan ya di luar studio aku sendiri atau kadang-kadang aku pakai buat baringan nih buat tidur buat terbahan sebentar dan karena itu penting banget nih teman-teman ya otak kita itu perlu di refresh juga gitu loh kan ya karena kita bukan mesin gitu loh mesin aja juga butuh istirahat gitu kan ya apalagi kita yang manusia jadi pastikan kalian gak melakukan kegiatan yang itu-itu melulu jangan di depan komputer melulu jangan mulis melulu coba deh melakukan hal lain biar kalian juga gak boring gak bosen dan tentunya kalian bisa lebih relax lagi nih teman-teman ya selain itu kalian juga gak perlu melakukan lembur secara terus-menerus kadang ya orang-orang kalau pas lagi semangat kerja itu malamnya suka lembur begadang gitu teman-teman ya itu jangan banget nih ya karena bekerja dalam waktu yang berlebihan itu juga gak bagus buat kesehatan juga selain itu kalian juga gak perlu bekerja atau berlembur secara terus-menerus tiap hari nih teman-teman ya jadi jangan sampai nih ya semalaman kita kerja terus karena pas lagi semangat-semangatnya nih kan ya seharian full kita kerja terus itu jangan sampai nih teman-teman ya karena bagaimanapun juga tubuh kita tuh juga perlu waktu untuk beristirahat karena kalau misalkan kita kerja terus kan gak bagus ya buat kesehatan jadi pastikan kalian punya cukup waktu untuk beristirahat dan biar kenapa nih biar kita tuh gak gampang capek dan besoknya bisa memulai hari yang baru lagi untuk memulai beraktifitas atau bekerja lagi nice untuk tips yang ketiga buat tujuan yang jelas karena nih teman-teman ya sekarang itu banyak banget orang bekerja tanpa punya tujuan yang jelas jadi mulai sekarang coba deh list aja atau buat aja sebenernya tujuan kalian melakukan ini tuh apaan sih gitu ya misalnya nih kalian tuh seorang reseller jadi sebenernya kalian jadi reseller tuh kenapa gitu loh apakah karena kalian pengen punya penghasilan tambahan atau mungkin kalian lagi ngumpulin modal untuk memulai bisnis baru atau mungkin kalian lagi pengen belajar untuk coba membuat brand sendiri coba nih teman-teman ya tentukan tujuan kalian tuh sebenernya apaan karena kalau misalkan kalian punya tujuan yang jelas kalian tuh bakal punya target jadi kalian bisa nulis nih atau kalian bisa nentuin step-step selanjutnya yang harus kalian lakukan itu apa karena juga nih teman-teman ya dengan tujuan yang jelas tadi itu bakal memotivasi kalian untuk lebih cepat maju untuk mencapai tujuan-tujuan tadi next untuk tips yang keempat miliki tidur malam yang cukup nah ini adalah hal yang sangat-sangat-sangat penting sekali menurut aku pribadi nih teman-teman ya karena saat kita gak punya waktu atau tidur malam yang cukup atau alias kurang tidur deh ya biasanya konsentrasi di keesokan harinya tuh pasti bakal menurun bakal terganggu kesehatan pun juga pasti bakal terganggu juga nih teman-teman yang kita pasti bakal gak fit badan jadi lesuk terus kalau bahasa jauhnya sih biasanya aras-arasan atau ogah-ogahan itu udah jelas banget jujur aku pribadi pernah ngalamin itu nih teman-teman ya jadi saat aku sering begadang malam atau mempunyai waktu tidur yang kurang dari 5 jaman biasanya paginya itu aku ngerasa jadi kayak males banget jadi lesu banget jadi gak konsentrasi jadi gak fit intinya kita jadi males buat ngelakuin apa-apa dan setelah aku ganti dengan tidur siang itu masih gak cukup nih teman-teman ya karena pada dasarnya dan fakta membuktikan bahwasanya tidur siang tuh gak bisa menggantikan yang namanya tidur malam jadi pastikan kalian beristirahat nih teman-teman ya saat malam miliki waktu tidur yang cukup minimal 8 jam atau paling gak 7 jam deh gak apa-apa yang penting nih teman-teman ya mulai jam 9 atau jam 10 malam itu coba untuk mulai tidur karena kalau misalkan nih ya kita tidur lewat di jam 11 malam atau di atas jam 11 malam biasanya tuh kesehatan kita juga bakal makin memburuk banyak banget penyakit-penyakit yang bisa menyerang oke teman-teman itu tadi share dari aku 4 cara mengatasi rasa malas dalam bekerja atau dalam berbisnis atau dalam kegiatan apa aja semoga ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya yang sekarang ini mungkin ngerasa kayak males-malesan nih teman-teman sekarang udah tau kan ya semoga ini bisa membantu dan semua ini berdasarkan pengalaman pribadi aku sendiri dan jangan lupa buat tekan tombol subscribe-nya nih ya biar kalian gak ketinggalan informasi update dari aku seputar tips-tips yang lainnya thanks for watching my video see you next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye 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 bye-bye